Pemimpin umat katolik sedunia Paus Franciscus pada perayaan Misa Hari Rabu Abu sebagai awal dimulainya Misa Prapaska minta umat katolik sedunia mendoakan perdamaian bagi Rusia dan Ukraina agar tidak jatuh lagi korban kedua negara Permintaan Paus Franciscus yang disampaikan dalam bahasa Inggris dan Itali Di akun Twitter disampaikan menangkapi infansi Rusia ke Ukraina hingga menyebabkan banyak korban jiwa Paus Franciscus berharap doa perdamaian umat katolik sedunia bisa mengetuk hati dan pikiran pemimpin dunia Memperjuangkan perdamaian di Ukraina Mengingat NATO dan Amerika serta Inggris telah merespon infansi Rusia dengan mengerahkan bantuan keamanan Hingga alat tempur untuk mengantisipasi serangan Rusia Ketegangan yang mengancam perdamaian dunia diminta pimpinan katolik sedunia Paus Franciscus Agar umat katolik sedunia terus mendoakan perdamaian di Ukraina Mengingat ribuan pasukan Rusia yang dikerahkan bersama alat tempur untuk latihan militer Rusia Dekat perbatasan Ukraina Direspon NATO dan Amerika serta Inggris dengan mengerahkan bantuan keamanan Hingga alat tempur ke Ukraina untuk mengantisipasi serangan Rusia Kemaliputan Jawa Am Channel